Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan membuat olahan dari santan dan juga roti tawar sisa kebetulan banget bosen ya anak-anak di rumah pada bosen kalau cuman dipanggang atau dimakan gitu-gitu aja lebih baik kita buat jadi cemilan yang super enak yuk pastinya ini mengenyangkan menyegarkan pasti semua pada suka sebelum menonton pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Vivi Veronica supaya bisa semakin berkembang ke depannya supaya saya semakin semangat lagi untuk buat video yang lainnya Nah untuk teman-teman yang sedang berpuasa selamat menunaikan ibadah puasa jadi bahan-bahan yang kita perlukan di sini ada 8 lembar atau secukupnya roti tawar yang ada kulitnya kalau kalian punya nya enggak ada kulit nggak papa juga pastikan tangan kita juga sudah dicuci bersih ya sebelumnya ini terserah merek apa aja yang penting jangan ke luar saya teman-teman ini rotinya udah bermalam dan saya bingung banget mau dibikin jadi apa lebih baik kita bikin menjadi cemilan ini aja roti tawarnya akan kita sisihkan sebentar nah disini kita siapkan 200 ml santan kental ya kalau kalian mau menggunakan santan cair silahkan aja cuman saya lebih menyarankan teman-teman pakai santan kental disini saya menggunakan santan instan aja dari sunkara ya lalu ada 4 butir telur ayam berukuran yang sedang bukan wadah pecahkan 4 butir telur lalu telurnya kita kocok lepas aja menggunakan garpu kalau teman-teman punya whisker silahkan pakai whisker juga enggak papa cuman saya mencontohkan untuk teman-teman yang enggak punya whisker juga ya kocok lepas aja sampai rata oke sampai seperti ini lalu langsung aja kita tuangkan satu saset santan kentalnya sebanyak 200 ml langsung aja kita tuangkan satu saset santan kentalnya langsung aja kita tuangkan ke dalam telurnya langsung aja kita tuangkan ke dalam telurnya kocok lepas kembali kocok hingga warnanya pucat seperti ini nah ini wangi banget jadi kalian enggak perlu khawatir ini bakal amis tidak sama sekali ya ini wangi sekali setelah sudah rata tambahkan 150 gram gula pasir atau sesuai selera ya tergantung roti masing-masing kalau roti kalian rasa pandan ataupun rasa yang lebih manis silahkan kurangin aja atau kalian lagi pengennya enggak terlalu manis silahkan dikurang dikocok sebentar kocok hingga ringan seperti ini udah enggak banyak lagi gula pasir yang bergerindil jadi kalau teman-teman pengennya sampai halus atau sampai tidak ada yang bergerindil boleh banget atau setengah aja seperti ini juga enggak papa langsung aja kita tambahkan ekstrak pandan atau pasta pandan secukupnya lalu diaduk hingga rata kalau kalian mau pakai daun pandan yang di blender juga boleh nah ini warnanya udah pas banget tuh hingga seperti ini diaduknya cakep banget ya sisihkan sebentar sebelum disisihkan jangan lupa tambahkan garam dan juga vanila bubuk tinggal diaduk kembali aja hingga rata siapkan roti tawar lalu kita potong-potong potong-potongnya bertahap aja karena enggak muat ya pastikan tangan kita bersih sekali lagi potong-potong aja menjadi beberapa bagian atau kotak-kotak kecil potong-potong 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 potong-potong-potong 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 masukin ke adonan pandannya ya yang tadi lalu kita rendam biarkan sampai meresap masukin semuanya ya setelah roti tawarnya udah dimasukin semuanya kita biarkan hingga meresap ya kurang lebih 10 menit sampai 15 menit kita biarkan aja biarkan aja terendam hingga seperti ini bisa dilihat ya airnya udah meresap semuanya ke dalam roti tawarnya kemudian akan kita sisikan siapkan loyang bersih berdiameter 16 cm atau bisa lebih besar karena saya pengen hasilnya tinggi jadi akan saya pakai yang kecil aja ini udah saya olesi dengan secukupnya minyak kemudian tinggal kita masukin aja adonannya adonannya akan menjadi lembut seperti ini ya dan wangi ini sekali masukin dan ratakan aja menggunakan spatula atau sendok kayu seperti ini kita padat-padatin ya tenang aja ini anti gagal ini cocok banget untuk berbuka puasa oke kalau udah dipadat-padatin hasilnya akan menjadi seperti ini bebas aja kalian bisa menggunakan taburan almond kismis kurma atau coklat chips seperti ini karena saya pengen coklatnya nanti meleleh sedikit jadi akan saya masukin sebelum kita masak ya ini akan kita kukus kalian juga bisa panggang panggangnya di suhu yang sedang aja sekitar 150-160 derajat sedangkan kalau dikukus menggunakan api sedang selama 20 menit sampai 30 menit di kukusan atau oven yang sudah dipanaskan sebelumnya hukus di kukusan yang sudah dipanaskan sampai berasa banyak seperti ini tutup menggunakan serbet bersih setelah sudah mateng dan kita buka hasilnya akan menjadi seperti ini langsung aja kita angkat ya nah ini dia teman-teman yang sudah kita keluarkan dari loyang hasilnya padat tapi tetap empuk ya dia gak terlalu basah saya tabur aja dengan keju parut secukupnya biar lebih cantik kemudian ini akan kita potong tuh bisa lihat ya teman-teman teksturnya itu lembut sekali dijamin lagi banget untuk keluarga tercinta nah ini dia untuk tekstur dalamnya sangat lembut ya mari kita coba ini pasti gurih sekali karena mengandung santan dan roti lembut gak amis sama sekali wangi sekali terima kasih ya sudah menonton video youtube dari kami jangan lupa subscribe like, komen dan share ke teman-teman kalian semuanya sampai jumpa kembali ini cocok banget waktu dingin-dingin atau hangat juga cocok selamat menikmati